Akan kemanakah angin melayang, tak kalah turun sejaya murah. Kepada siapa lagu ku angankan, ke dalam-dalam kamu rindu tertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelur sahabatku sekalian jumpa lagi dalam program Aspirasi. Isu kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi, yakni pertalit dan solar, semakin menguat. Untuk kenaikan harga BBM ini, pemerintah masih mempertimbangkan supaya tidak mengganggu daya beli masyarakat, termasuk inflasi yang tidak terlalu tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, subsidi energi dan kompensasi di 2022 yang disediakan sebesar Rp502,4 triliun akan habis. Hal itu terjadi karena meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak, subsidi di masyarakat. Jika harga BBM bersubsidi tidak naik, resikonya pemerintah harus menambah subsidi energi dan kompensasi. Sri Mulyani lantas mempertanyakan, dari mana anggaran tersebut berasal? Menurut pemerintah, skema pengurangan subsidi ada beberapa alternatif, termasuk diantaranya adalah penambahan kuota BBM pertalit yang saat ini sudah dalam kondisi sekarang. Misalnya, jika pertalit dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter, maka kenaikannya sekitar 30%. Kenaikan tersebut akan sama dengan tahun 2013 dan 2014, ketika pemerintah menaikkan BBM premium masing-masing sekitar 30%. Dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat. Inflasi menanjak yang menggurus daya beli masyarakat. Alhasil, jumlah penduduk miskin pun bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 340 ribu orang dari September 2021 dan 1,38 juta dari Maret 2021. Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp374.455 per kapita per bulan atau sekitar 74,08 persen. Dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp131.014 per kapita per bulan. Masalahnya, jika harga BBM pertalit dan solar naik, maka harga pangan juga akan menyusul naik, bahkan cukup tinggi. Jika itu terjadi, maka jumlah penduduk miskin dipastikan bertambah. Pada 2013, pemerintah menaikkan BBM premium sebesar 30 persen pada bulan Juni 2013. Harga pangan yang masuk dalam inflasi harga bergejolak melesat 11,46 persen year on year di bulan yang sama. Sebulan setelahnya, inflasi harga bergejolak makin tinggi, 16,2 persen. Apabila kita analisis, tingginya harga BBM dan gas di Indonesia, jika ditelusuri lebih dalam adalah akibat amburadulnya kebijakan energi primer, yaitu terkait dengan minyak dan gas, dan juga terkait energi sekunder, yaitu dalam konteks ini listrik di Indonesia. Problem kelangkaan BBM diakibatkan oleh rusaknya sistem yang digunakan pemerintah. Ujungnya adalah diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang sangat liberal. Pemerintah melalui Undang-Undang ini lepas tanggung jawab dalam pengelolaan migas. Dalam Undang-Undang ini, pertama, pemerintah membuka peluang pengelolaan migas karena BUMN migas nasional diprivatisasi. Yang kedua, pemerintah memberikan kewenangan kepada perusahaan asing maupun domestik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Ketiga, perusahaan asing dan domestik dibiarkan menetapkan harga sendiri. Sungguh sangat aneh. Menurut data yang beredar, di Indonesia ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok. Satu, Super Mayor yang terdiri dari ExxonMobil, Total, Vina, Elf, kemudian Bibi, Amoco, Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80% di Indonesia. Kemudian kategori yang kedua adalah Mayor terdiri dari Konoco, Repsol, Yunocal, kemudian Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpec, dan Japek yang menguasai cadangan minyak 80% dan gas 15%. Dan yang ketiga adalah kategori perusahaan independen yang menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%. Walhasil, kita bisa melihat bahwa minyak dan gas bumi kita ya sebagian besar telah dikuasai oleh asing. Mereka diduga perusahaan multinasional asing dan berwatak kapitalis tulen. Wajar jika negeri yang berlimpah ruah dengan minyak dan gas ini meradang tatkala harga minyak mentah dan gas dunia naik. Ada jumlah yang besar dijual ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut. Padahal dalam jantung bumi pertiwi Indonesia terdapat sekitar 60 cekungan minyak dan gas bumi basin. Baru 38 di antaranya yang telah dieksplorasi. Dalam cekungan tersebut terdapat sumber daya resursi sebanyak 77 miliar barrel minyak dan 332 triliun kaki kubi gas. Potensi cadangannya sebanyak 9,67 miliar barrel minyak dan 156,92 triliun kaki kubi gas. Semua itu baru dieksplorasi hingga tahun 2000 sebesar 0,46 miliar barrel minyak dan 2,6 triliun TGF gas. Karena itu jika menilai angka volume dan kapasitas BBM maka masih banyak peluang yang cukup tinggi. Sebenarnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negerinya. Namun permasalahannya adalah liberalisasi sektor migas yang membebaskan sebebas-bebasnya asing mengeruk kekayaan minyak dan gas Indonesia yakni melalui Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang migas. Undang-Undang ini justru memberikan hak kewenangan kepada perusahaan swasta nasional maupun swasta asing yang notabene bukan untuk kepentingan rakyat. Siapa yang diuntungkan di atas masalah rakyat ini? Jawaban yang logis asinglah yang secara real telah memiliki berbagai kesempatan pengelolaan energi primer negara ini. Ingat, pemaksaan sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan berbagai liberalisasi di sektor energi adalah jalan asing untuk menguasai energi primer kita. Liberalisasi berbagai sektor strategis di negeri ini sangat sistematis dan rapi. Bahkan langkah demi langkah dilakukan dengan cermat. Ketika masyarakat negeri ini eforia dengan reformasi berbagai undang-undang energi primer telah diubah oleh asing. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang kelistrikan dibiaya oleh Bank Dunia dan IDB sebesar 450 juta dolar AS. Kemudian Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air pembuatannya dibiaya oleh Bank Dunia sebesar 350 juta dolar AS. Ringkasnya, solusi untuk krisis energi saat ini adalah pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam kita termasuk dalamnya minyak dan gas, emas, batu bara, dan lainnya yang sangat melimpah itu yang hakikatnya adalah milik seluruh rakyat. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumber daya itu dari corporate business management pengelolaan dengan basis swasta ke state business management pengelolaan dengan basis negara. Pemberian ladang konfesi kepada perusahaan asing untuk mengelola SDA terbukti membuat hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan itu ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Sudah saatnya, kontrak karya dengan berbagai perusahaan migas asing ditinjau dan dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat mengedepankan BUMN untuk mengelola itu semua secara profesional dan amanah. Dana yang didapat dari pengelolaan SDA oleh BUMN secara amanah dan profesional tentu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan mencukupi keuangan negara. Langkah itulah yang harus dilakukan bukan justru melakukan privatisasi BUMN. Divestasi atau penjualan BUMN kepada swasta, lokal maupun asing jelas merupakan langkah bunuh diri yang akan semakin menjauhkan negara dari memelihara kemaslahatan rakyat. Demikian setulur para pemirsa channel Aspirasi News semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. sampai jumpa lagi di channel yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.